Halo teman-teman, bagaimana kamu Jajay? Nama saya Abdul Azizahwan dari Indonesia dan selamat datang kembali di channel youtube saya Dan di video ini kita akan berbicara tentang bagaimana kita membuat aplikasi edukasi atau dashboard online dari Adobe XD ke Android Studio Dan di section ini kita akan bekerja dengan Adobe XD Tapi sebelum kita akan ke topik yang penting video ini, saya sangat bersyukur jika kamu ingin klik tombol subscribe untuk membuat channel ini berkembang Oke, terima kasih banyak dan mari kita mulai dengan video saya Oke teman-teman, saya ingin mengatakan bahwa Inggris saya tidak baik, jadi jika kata-kata yang saya menggunakan I incorrect, silahkan tolong saya menunjukkan Oke, dan sekarang mari kita buka Adobe XD, oke, dan sekarang pilih Android Mobile Dan sekarang seperti yang kita lihat, kita mempunyai satu artboard yang adalah Android Mobile dan kita menangkannya sebagai screen main Oke, dan yang pertama kita perlu menangkannya sebagai welcome, dan kemudian search Dan di sebelah kanan kita ingin menangkannya sebagai profile Oke, dan yang pertama kita menangkannya sebagai circle Oke, mungkin mungkin 50 x 50 Dan akan memberikan margin Mungkin 16 16 dari sebelah kanan, 16 dari sebelah kanan, 16 dari sebelah kanan Oke, dan kita menangkannya Oke, dan kita menangkannya Dan kita menangkannya Dan kita menangkannya Dan sekarang kita pilih plugin Dan kemudian kita pilih user image Mungkin kita ingin menangkannya Partai Orang silik Dan klik Dan kita pilih font poppins dan untuk warna setelahnya ke dan kemudian untuk size 21 dan kemudian kita membuatnya di center kelihatan seperti ini dan sekarang kita import oke dan kita tambahkan ciri baru untuk kelihatan 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 kemudian setelahnya ke 32 dan kita memberikan margin mungkin 16 dan oke dan resize icon untuk menjadi 25 x 25 dan membuatnya di center atau mungkin membuatnya lebih kecil 24 x 24 oke semuanya dan mengubah warna ke 50 x 50 oke cool dan di bawah ini icon dan kemudian user image kita ingin menambah kursus kelihatan 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 dan kemudian untuk border kita setelahnya ke 12 dan kemudian remove the border add the shadow and for the blur set it to 16 I'm sorry 12 I mean and for the y-axis set it to 6 okay look like this and for the color set it to blue isome and we give margin for about 16 okay cool and now we import another icon okay and we change the color to white and we copy this text and bring to the forum okay and I'm sorry set it to medium the previous okay and then we type continue to the recent course okay and for the font size text size make it to 16 okay make it to white and we give margin 16 okay change to medium and below this we duplicate and then thanks to the progress maybe maybe 76% complete and thanks to maybe light and then make it to 12 and then we give margin 16 okay awesome and then we give margin I'm sorry I need to use my glass okay cool and now we make we resize this and make it center okay maybe look like this awesome and now we duplicate or we add new text and we type course and change the color and change the color and make it medium and for the size set it to 21 okay and we give margin top 16 okay and now we add button maybe see all and for the color set it to blue and set it to light and for the size set it to 12 and then make it center and below this we add I think our list view of our course so we just need to duplicate this and then bring to the phone and then for the height set it to 70 right and for the color set it to white and inside this we add like view I'm sorry I'm sorry we add like image and then label and then search description so we add margin top 16 okay so we add margin top maybe 16 too we can see like this and now we duplicate this and then remove the shadow and then for the color set it to so maybe like green so maybe like green and then we set it to 70 I'm sorry we need to change for the height to maybe 86 so we align this to center so we can see we add margin for about 8 margin top margin margin left and margin left and margin bottom so the next is we need to copy in this icon and then bring to the front and make it smaller I'm sorry maybe like this okay awesome and then we add text for the label android basic and then set it to medium and for the color set it to medium and for the color set it to I'm sorry set it to like this and then for the size set it to 16 okay and now we add margin left and duplicate this and then we give shot description and set it to light and set it to 12 and then set it to maybe like this I think and then give margin top 8 okay isem or I think no margin or I think no margin okay right and now we group this card so we select this and now right click and then select group and then rename to android basic and then duplicate and then give margin 16 to or just 12 I mean or just 12 I mean and then duplicate again okay awesome and then the last but not least we need to add something like bottom navigation view I mean so we select a rectangle and for the height set it to 50 but in the real we and then we make it to web content and we remove the border and we give shadow and for the y axis set it to maybe minus 6 let's see and for the blur set it to 12 or I think minus 3 and for the blur 6 okay and then we we make it round it so we make it round it so we select this and this is top left and then top right so we set it to 12 and then 12 to and cool okay okay maybe minus 2 and this 4 okay I think let's try 16 and 16 cool right and we import our icon to our design so we import dashboard and then home and then account the first one is home and then dashboard and the last is account might be person and the first one is we need to change the color okay okay and the next one is off the plane so we add like home and then set it to okay and the next one is course we just need to duplicate this okay and the next one is course we just need to duplicate this oke dan kita berubah ke kursus, membuatnya di center dan yang terakhir adalah profil ini kita duplikasi ini, membuatnya di center dan kemudian berubah ke account dan kemudian membuatnya di center dan kemudian kita grup ini oke membuatnya di center oke mungkin seperti ini dan kita perlu mengubah warna ini dan kemudian kita perlu mengubah ini ke kursus lain dan kemudian mengubah warna dan kemudian mengubah ikon dan kemudian mengubah ikon oke oke bagus dan kursus terakhir dan kemudian mengubah warna kita perlu mengubah warna dan kemudian mengubah ikon dan kemudian mengubah ikon membuatnya di center dan kemudian mengubah ikon pertama ke 42 42 oke keren dan seperti ini itu saja dan saya cukup untuk section ini dan dalam video selanjutnya kita akan mengubah desain ini untuk android studio dan jika Anda ingin download desain ini link di deskripsi di bawah dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar, tulisannya di kolom komentar terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati semua terima kasih Terima kasih.